Kota Serigala Jilid 10. Langsung saja hukong HWM merasa hatinya tidak tenteram. Yang disebut The Cham Chiang, Letnan Kolonel The, itu bernama The Hui, perwira andalannya yang amat dipercaya membantu mengelola usaha gelapnya bersama Lem Sehai. Kedatangannya di larut malam itu hampir mustahil membawa berita mengembirakan. Suruh mereka masuk. Si pelayan mengiakan dan keluar dari ruangan itu, namun dalam hatinya mengerutu hebat. Berarti harus menyiapkan minuman lagi, lalu menunggu kedua tamu itu pergi untuk menutup pintu, dan berarti jatah waktu tidurnya jadi semakin berkurang. Tak lama kemudian, di hadapan hukong HWM sudah tiba dua orang. Dihui dan orang yang oleh si pelayan tadi disebut gelandangan luka-luka. Ia bukan lain adalah Hek Chi, orang sewaan hukong HWM yang disuruh mengambil Lem Kiong Peng dari tangan Kong Sun Hang dan menyembunyikannya, dan berhasil. Tapi kini dia menghadap dengan kepala dibalut, tangan dibalut, yang penuh bercak-bercak darah. Ada apa? Tanya hukong HWM. Hek Chi menjawab setengah merintih, tadi ku cari Tai Jain di Tang Si, tapi hanya ku ketemukan The Cham Chiang yang langsung mengantar aku kemari. Ada apa? Katakan cepat. Tempat, tempat persembunyian kami diserbu orang-orangnya Lem Sekai yang dipimpin oleh Oh Kun Peng. Kami kalah, dan Lem Kiong Peng berhasil mereka rampas kembali. Hukong HWM terhenyak kaget. Wajahnya yang beberapa menit yang lalu masih gembira, kini memucat, lalu berubah lagi menjadi merah. Padam. Goblok. Kalian tidak becus bekerja. Hanya bersembunyi dan menjaga tawanan saja tidak sanggup. Pasti ada di antara kalian yang berbuat bodoh, sehingga tempat persembunyian mereka diketahui musuh. Mereka berjumlah banyak. Teman-temanku sudah melawan mati-matian, tapi tak kuasa membendung serbuan mereka. Hanya aku seorang diri yang lolos. Kau pun lebih baik mampu sekalian dalam kemarahannya, tubuh hukong HWM melompati meja dan kursi, seperti hari mau menerkam korbannya. Sebuah pukulan yang amat keras menimpa ubun-ubun hekci yang malang, sehingga tenaga bayaran itu pun roboh tewas dengan ubun-ubun yang retak. Sesaat hukong HWM berdiri terengah-engah, dengan keringat membasahi wajahnya. Tampangnya tentu tak jauh berbeda dengan ketika Lem Sehae diancam olehnya tadi. Sebaliknya, saat itu barangkali Lem Sehae lah yang sedang tersenyum-senyum di rumahnya. Dihui gemetar beberapa langkah dari pintu, dan berkali-kali melirik ke arah pintu, memperhitungkan waktu berapa detik untuk mencapai pintu itu. Namun sebelumnya, ia bertanya, Liu Jiko, kakak kedua Liu, kita harus segera mengambil tindakan pencegahan. Dia memanggil hukong HWM dengan nama aslinya, sebab ia juga bekas anak buah Leng San Suoke, yang oleh hukong HWM direkrut, diberi pangkat dan penghasilan yang besar dan dijadikan tangan kanannya. Perlahan-lahan hukong HWM menjadi tenang kembali, dan The Hui agaknya tidak perlu kabur. Kata hukong HWM, jangan kecil hati. Meskipun Lem Sehae telah mendapatkan kembali anaknya yang kita sandera, tapi kita masih bisa menguasai keadaan. Percayalah. Suasana sunyi sejenak, The Hui menunggu dengan tegang. The Hui, ada pekerjaan untukmu malam ini juga. Silakan Jiko perintahkan. Pergi ke semua tangsi, tanpa kecuali. Siapkan seluruh prajurit dan umumkan bahwa kota Longkoan ditutup mutlak dari orang-orang yang masuk maupun keluar, sampai aku cabut kembali perintah ini entah kapan. Ancaman hukuman mati langsung untuk tiap pelanggar perintah. Tempatkan penjagaan kuat di sekitar rumah Lem Sehae. Dan selama keadaan darurat ini, setiap prajurit hanya harus tunduk kepada perintahku, tidak ada pejabat lain yang boleh memberi perintah. Mereka pun diancam hukuman mati kalau melanggar. Sikap Le Sudahui tiba-tiba lenyap, digantikan sikap penuh semangat. Bagus, Jiko. Tindakan yang tepat. Biarpun Lem Sehae punya seribu mulut kalau melihat seluruh kota sudah kita kuasai, tentu dia takkan berani bercuit selirih apapun. Sudah, jangan banyak mulut. Jalankan baik. Setengah berlari-lari The Hui meninggalkan ruangan itu. Hilanglah kantuk hukum HWE. Ia mondar-mandir dalam ruangan itu dan bergumam sendiri. Lem Sehae, hati-hatilah kau. Jangan memaksa aku untuk bermain kasar, supaya aku pun tidak harus memutuskan hukuman mati untukmu dengan tuduhan yang bisa saja aku ada-adakan. Namun alis hukum HWE berkerut juga kalau ingat pangeran Inkong Beng yang berdiam di gedungnya Lem Sehae. Suatu persoalan baru muncul. Bagaimanapun juga Inkong Beng adalah bangsawan, kabar tentang nasibnya tentu akan terdengar sampai ke Pak Hia. Hem, kalau Lem Sehae bisa merangkul Inkong Beng, kenapa aku tidak bisa akhirnya hukum HWE Lebga sendiri? SF. Dengan membawa Inhyang, BH Epoan Leong sampai ke sebuah rumah yang selama ini menjadi pangkalannya. Sebuah rumah yang terletak tepat di belakang rumah judi dan pemadatan milik Lem Sehae. Selama ini, tetangga-tetangga di sekitar situ hanya tahu kalau BH Epoan Leong cuma seorang penganyam tikar miskin yang mengadu nasib dari kota ke kota. Di dalam rumah, Inhyang didudukan di atas kursi dalam keadaan tetap tertotok. Lalu dinyalakannya lilin, sehingga tempat itu menjadi terang. Begitu cahaya redup memenuhi ruangan itu, Inhyang dapat melihat Makong juga ada di ruangan itu. Namun si berangasan kali ini juga cuma duduk seperti patung dengan mata melotot, sehingga tahulah Inhyang bahwa si berangasan ini pun tertotok. BH Epoan Leong tersenyum kecut dan berkata, Karena itu, pemarah-pemarah seperti kalian lebih baik tinggal diam di sini sampai urusanku selesai, daripada mengamuk dan mengacau urusan. Maaf, maaf. Setelah berkata demikian sungkan, BH Epoan Leong menggelar sehelai tikar di sudut ruangan. Beberapa saat kemudian, terdengarlah dengkurnya yang lembut nyaman. Tinggallah kedua tawanan itu duduk dengan mendongkol, tak bisa berkutik, tak bisa bicara. Karena merasa tak ada gunanya mendongkol terus-terusan, akhirnya Makong memejamkan matanya, dan mencoba tidur dalam keadaan duduk. Inhyang coba-coba meniru jejaknya, meskipun tidurnya gelisah. Apa yang didengarnya di rumah hukong HWE tadi telah membuat pikirannya kacau bukan kepalang. Pagi tiba kembali. BH Epoan Leong menggeliat bangun dan lega melihat kedua tawanannya masih bersikap begitu manis, tidur pulas, bahkan air liur makong berleleran dari mulutnya yang terbuka dan semalam entah sudah kemasukan berapa ekor nyamuk. Namun BH Epoan Leong tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut orang banyak berbicara di depan rumah, juga dari halaman rumah-rumah tetangga. Ia bangkit dan membuka pintu. Dilihatnya beberapa orang yang dikenalnya sebagai penghuni-penghuni gang itu tengah berdiri bergerombol-gerombol dan berbicara dengan muka tegang. Apakah akan ada perang tanya seorang penduduk? Kenapa semua prajurit tiba-tiba keluar dari tangsi dan berjaga-jaga di segala tempat? Bahkan orang-orang juga dilarang keluar masuk kota. Sekeliling kota dijaga semua jalannya. Kata seorang prajurit, Chong Peng Taijin sedang hendak mengamankan kota. Apakah kita lalu boleh bekerja atau tidak kabarnya tetap diperbolehkan, asal tidak. Keluar kota. Kalau begitu, lebih baik segera ku siapkan daganganku, agar tidak kesiangan. Yang berbicara itu langsung memisahkan diri dari kerumunan. Beberapa orang yang lain juga susul-menyusul, dan kerumunan pun akhirnya bubar. BHA Poan Leong masuk kembali ke dalam rumah, dan dia pun mulai berpikir. Ada kejadian apa lagi? Kenapa hukum HWM mendadak unjuk kekuatan di jalanan? Hem, daripada bingung-bingung duduk di sini saja, lebih baik aku coba menyelidiki situasi kota. Lalu ia bangkit mengambil segulung tikar untuk dipanggul keluar rumah. Ia akan berkeliling kota dengan menyamar sebagai penjual tikar, seperti biasanya. Karena terlalu terpusat perhatiannya pada situasi baru itu, ia jadi melupakan Makong dan Inhyang. Tidak ingat bahwa setelah semalaman, totokan atas diri mereka hampir habis dayanya. Totokan yang normal biasanya cuma 12 jam setelah itu, jalan darah yang tertotok akan mengalir bebas lagi. Setelah BHA Poan Leong pergi, Makong lebih dulu membuka matanya dan langsung menguat lebar sambil merentang tangan dan menggeliatkan tubuh. Tapi tiba-tiba ia tertegun. Sejenak, lalu berseru gembira, hi, aku sudah tidak tertotok lagi. Hahaha, si keparat babi gemuk itu lupa kalau aku sedikit banyak punya tenaga dalam untuk membuka totokannya lebih cepat dari semestinya. Kurang ajar dia, tidak cukup dengan melarang pakai mulut saja, tetapi dengan totokan juga. Lalu ia bangkit dan berjalan di ruangan sempit itu sambil menggerak-gerakan tangan untuk melemaskan otot. Ketika melihat Inhyang juga sudah membuka matanya, tapi belum bisa bergerak, Makong tertawa, Eh, bocah Shin, kenapa kau sampai di sini pula? Haha, aku tahu. Tentu kau sedang beraksi menyelidiki Liu Gin, tapi kepergoksi babi gemuk yang sok pintar mau menyelidiki sendiri tanpa campur tangan orang lain itu, bukankah begitu? Lalu kau ditotok karena dianggap mengganggu rencana kentutnya bukan? Hahaha, senasib denganku. Memang sok pintar dia. Tapi jangan marah kepadanya, dia orangnya baik kok. Tentu saja Inhyang belum bisa menjawab, namun sinar matanya telah memancarkan rasa. Persahabatan. Ia merasa orang kasar macam Makong rasanya justru jauh lebih menyenangkan dari kakeknya atau Lem Sekai yang hidup sehari-harinya penuh lagak, penuh aturan, tapi hanya untuk menyembunyikan kebusukan saja. Rasa simpatinya kini justru kepada orang seperti Makong atau Yosyao Hao yang sepuluh tahun hidup dalam kecemasan karena korban fitnahan Lem Sekai. Sementara itu, Makong masih menyerocos, sebenarnya aku ingin membebaskanmu dari totokan, tapi aku sama sekali belum pernah mempelajari tiam het hoat. Jadi kau harus menunggu saja sampai totokan itu terbuka dengan sendirinya. Meskipun kau cucuin Kong Beng, tapi karena sudah tidak menuduhku lagi sebagai pembunuh ayahmu, aku takkan menganggapmu musuh lagi. Sesaat lagi ia masih hilir mudik lalu berkata, nah, sementara ini biar aku memasak makanan di dapur. Lalu menghilanglah dia ke bagian belakang rumah. Sebenarnya aku ingin membebaskanmu dari totokan, tapi aku sama sekali belum pernah mempelajari tiam het hoat. Jadi kau harus menunggu saja sampai totokan itu terbuka dengan sendirinya. Ini yang ditinggalkan sendiri di ruangan yang pinggir-pinggirnya penuh tumpukan tikar. Diam-diam ia mulai menjalankan pernapasannya, mengerahkan perlahan-lahan tenaga dalamnya untuk coba membobolki kenghiat dan ahhiatnya yang tersumbat. Setelah tubuhnya hangat dan berkeringat, ia mulai merasakan usahanya berhasil sedikit demi sedikit. S.F. Pagi itu, Lam Sehai merasa amat gembira ketika anaknya sudah kembali. Anak buahnya, di bawah pimpinan Oh Kun Peng, telah berhasil merebut Seng Tuan Muda dari kelompok Hek Chi. Namun selain itu, Lam Sehai juga cemas. Bagaimana kalau Hong Kong Hwe jadi nekat dan melaksanakan ancamannya untuk hancur-hancuran seperti yang diucapkannya malam tadi? Ini pun harus segera dipecahkan masalahnya. Kecemasannya makin hebat ketika seorang pegawainya tiba-tiba melapor kepadanya pagi itu, Tai Jin, rumah kita dikepung para prajurit. Jantung Lam Sehai berdesir. Buru-buru ia melangkah keluar rumahnya untuk menguji benar tidaknya laporan pegawainya. Begitu pintu gerbang dibuka dan ia melihat apa yang terjadi di luar, kontan meluaplah darah Lam Sehai. Tepat di depan pintu rumahnya, 50 serdadu bersenjata menjaga dengan sikap seolah-olah menjaga penjara saja. Kemudian dia dibelokan-belokan di ujung jalan, nampak pula para serdadu dalam jumlah banyak bergerombol menutup mulut jalan, melarang siapapun melewati depan rumah Lam Sehai. Cepat Lam Sehai menutup pintu lalu menuju ke belakang. Pintu kecil di belakang rumahnya dibuka, dan sama saja, lorong di belakang rumah itu sudah penuh serdadu bersenjata. Itu artinya rumahnya sudah terkepung rapat. Buka Lam Sehai benar-benar semerah pantat babi sekarang. Kurang ajar prajurit-prajurit itu, apa maunya mereka? Apakah aku ini mereka anggap pesakitan, atau apa? Hi, kumpulkan seluruh orang-orang kita dan siapkan senjata. Perintah itu diberikan kepada anak buahnya. Tapi, anak buah yang biasanya sigap menjalankan perintah Seng Tika Antai Jin, kini nampak ragu-ragu dan kecut. Kalau disuruh menghajar penduduk yang lemah dan tak bersenjata, mereka garang. Tapi untuk melawan. Prajurit sebanyak itu adalah soal lain lagi. Sedangkan Lam Sehai dengan langkah bagaikan gajah murka, berjalan ke pintu depan kembali. Begitu ia mementang pintu depan, menggeledeklah bentakannya. Siapa pemimpin kalian? Cham Chi yang dihwi melangkah maju sambil menyeringai, memberi hormat Lam Sehai dan berkata, Akulah pemimpin mereka, Tika Antai Jin. Kenapa para prajurit disebar ke seluruh kota, terutama di sekitar rumah ini? Memangnya ada perang? Atau panglimamu sengaja mau cari gara-gara dengan aku? Dihwi menjawab sambil menyeringai. Chong Peng Tai Jin menyatakan seluruh kota dalam keadaan tertutup. Karena di dalam kota ini ada seorang pembunuh yang bersembunyi. Seorang pembunuh sahabatnya sendiri yang berkedok sebagai orang terhormat. Darah Lam Sehai berdesir, sadar bahwa tindakan Hukong Hwe itu ditujukan kepada dirinya, tentu berkenaan dengan lolosnya Lam Kiong Peng. Namun melihat bahwa Hukong Hwe baru sampai pada taraf menggertak, belum sampai tindakan langsung, agaknya Hukong Hwe masih menyediakan setitik peluang untuk berdamai. Kalau begitu, biar aku bicara dengan panglima Lam Sehai segera melangkah keluar, namun The Hwi menghadangnya dan berkata, karena keadaan kota tidak aman, Chong Peng Tai Jin berpesan agar Tika Antai Jin tetap berada di dalam rumah saja. agar tidak mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Minggir, berani benar kau seperti ini kepadaku? Apakah tidak menyadari kedudukanku di kota ini? Namun The Hwi tidak bergeser seujung rambut pun, maaf, Tika Antai Jin, dipersilakan masuk kembali ke dalam rumah dan jangan coba-coba melangkah keluar selangkah pun. Chong Peng Tai Jin sudah memerintahkan, hanya dia yang harus dipatuhi, dan siapapun yang melanggar akan dihukum mati. Tanpa kecuali, keparat Lam Sehai menggeram marah. Namun melihat The Hwi dan prajurit-prajuritnya nampak kukuh dalam sikapnya, Lam Sehai tak berani dekat menerjangnya. Saat itu sungguh tidak bijaksana kalau membuat bangkitnya kemarahan hukum HWE. Setelah menghentakkan kaki dengan jengkel, dia masuk kembali ke dalam rumahnya. Dilihatnya di halaman dalam, anak buahnya sudah siap dengan macam-macam senjata, namun semangat mereka kelihatan lesu, tidak menunjukkan tekat untuk membelas seng majikan seperti biasanya. Baru saja melintasi halaman dalam dan belum hilang kepepatan pikiran Lam Sehai, tiba-tiba Inkong Beng sudah menyongsongnya dengan wajah amat cemas, Hiantit, sekarang agaknya ganti cucuku yang diculik. Sampai pagi ini dia belum kembali. Sahut Lam Sehai acuh tak acuh, barangkali Ahi yang hanya marah karena pertengkaran dengan paman kemarin. Tidak apa-apa, jangan gelisah. Tetapi kabarnya keadaan kota menjadi gawat, sampai semua prajurit keluar dari tangsi. Aku sungguh khawatir akan Ahi yang. Suara bangsawan itu terdengar setengah merintih, membuat pikiran Lam Sehai tambah pepat. Paman, percayakan kepadaku. Aku bertanggung jawab. Namun kemudian rintihan Inkong Beng malah dilengkapi dengan air mati segala. Tetapi, sepuluh tahun yang lalu Hiantit bilang akan menemani anakku, menjaga. Keselamatannya, nyatanya Hiantit hanya mengembalikan mayat anakku. Sekarang Ahi yang adalah satu-satunya keturunanku, haruskah aku kehilangan untuk kedua kalinya? Mestinya Hiantit. Lam Sehai menukas dengan jengkel, paman, akan ku cari Ahi yang. Percayalah. Tapi Ahi yang adalah seorang dewasa yang punya sepasang kaki lengkap, punya kehendak sendiri, bisa pergi kemanapun dia mau. Apakah aku harus terus mengikutinya seperti inang pengasuhnya? Seandainya Hukong Hwe melihat Keri Lam Sehai membentak Inkong Beng itu, tentu Hukong Hwe akan gembira sekali. Memang yang diharap-harapkannya hanyalah putusnya hubungan Lam Sehai dengan Hukong Hwe. Sedangkan si bangsawan yang biasa dihormati di ibu kota, entah mengapa di kota kecil Long Koan itu malah sering dibentak-bentak tapi tidak berani membalas. Dengan lemas Inkong Beng menyandarkan punggungnya kesandaran kursi, nampaknya hampir menangis. Beberapa kali ia menarik nafas, lalu tiba-tiba berkata, kalau Hyantit sedang sibuk, baiklah aku akan mencoba minta bantuan Chong Peng Taijin Hukong Hwe. Sebagai sahabat Hyantit, mungkin dia mau menolong. Keruan Lam Sehai kaget. Yang selama ini selalu dicegahnya justru adalah pertemuan langsung Inkong Beng dan Hukong Hwe, karena khawatir kalau sikap Inkong Beng nanti dipengaruhinya sehingga berbalik merugikan Lam Sehai sendiri. Maka buru-buru Lam Sehai memberi hormat kepada Inkong Beng sambil berkata semanis-manisnya, Paman, aku minta maaf atas sikapku barusan yang terlalu kasar, sebab pikiranku pun sedang pepat memikirkan Ah Yang juga. Aku benar-benar minta maaf. Tetapi jangan Paman sendiri yang menjumpai Hukong Peng, nanti biar aku saja, pasti dia mau membantu. Dan legalah hati Lam Sehai ketika melihat si bangsawan tua mengangguk-angguk sambil mengeringkan air matanya. Sekonyong-konyong seorang pelayan melangkah masuk dan melaporkan, Chong Peng Taijin Hukong Hwe datang berkunjung. Wajah Lam Sehai memucat beberapa detik. Apakah karena Lam Kiong penglepas dari tangannya, lalu Hukong Hwe merasa terjepit dan siap buka kartu di hadapan Inkong Beng, artinya permusuhan di bawah tanah itu akan dikobarkan menjadi perang terbuka. Ketika melihat Inkong Beng bangkit untuk menyambut keluar, buru-buru Lam Sehai mencegahnya, Paman, sebaiknya Paman menenangkan pikiran dan beristirahat di belakang saja. Urusan hilangnya Ah Yang, biar aku rundingkan sendiri dengan Hukong Peng, tidak. Aku ingin bicara sendiri dengan Hukong Peng, mumpung dia datang kemari, dan langkahnya pun tak tercegah lagi, menuju ke ruangan depan. Lam Sehai menepuk jidatnya dan meratap dalam hati, inilah hari kiamatku. Oh, para bodhisatwa yang welas asih, ampunilah aku yang selama ini kurang beribadat dengan sungguh-sungguh. Aku berjanji, kalau sampai lolos dari bencana ini, akan ku bangun kuil-kuil dengan patung altar berlapis semas. Sambil gencar berdoa dalam hati, Lam Sehai pun melangkah ke ruangan depan untuk ikut menjumpai Hukong Hwe. Di ruangan depan, dilihatnya Hukong Hwe tidak duduk, melainkan berjalan hilir mudik dengan dua tangan tergendong di belakang punggung. Anehnya, wajahnya tidak tegang melainkan berseri-seri, sehingga Lam Sehai malahan tambah khawatir. Melihat si Tuan Rumah keluar didampingi In Kong Beng, buru-buru Hukong Hwe menyongsong, Selamat pagi, In Ong Ya dan Tuan Lam, mudah-mudahan prajurit-prajuritku tidak mengejutkan kalian. Tetapi, eh, kenapa wajah kalian begitu murung, apakah kurang sehat? Kalau begitu, apakah kunjunganku mengganggu kalian? Silahkan duduk, Tuan Hu, Sahut Lam Sehai. Ada keperluan apa? Hukong Hwe duduk dan tersenyum, kata-katanya tersusun rapi. Pertama, ku ucapkan selamat atas berhasilnya diketemukannya kembali putra Tuan Lam. Apakah dia baik-baik saja? Hem, baik, baik. Terima kasih, Tuan Hu, Sahut Lam Sehai tak jelas, seakan sedang sakit gigi. Diam-diam merasa was-was, jangan-jangan kedatangan Hukong Hwe ini untuk mengambil Lam Kiong Peng secara terang-terangan. Sedangkan suara Hukong Hwe jernih dan jelas. Yah, syukurlah kalau anakmu baik-baik saja, Tuan Lam. Memang kurang ajar penjahat-penjahat sisa pengikut Kong Sun Hang itu, masih berani beraksi dalam kota. Tuan Lam tentunya juga yakin bahwa penculik anakmu adalah sisa-sisa pengikut Kong Sun Hang. Begitu kan? Ya, aku yakin. Yakin sekali, Sahut Lam Sehai patuh namun agak sinis. Sedang dalam hatinya disambung, orang sudah mati mana bisa membantah? Saat itulah Ing Kong Beng cepat menimberung, Cong Peng, cucuku perempuan juga hilang semalam. Mungkinkah diculik pula? Mungkin culiknya ada di dekat-dekat sini. Kesempatan itu cepat digunakan Lam Sehai untuk menyindir Hukong Hwe. Namun muka badak Hukong Hwe tak berubah sedikit pun mendengar sindiran itu. Katanya, Oh, begitu? Ong ya jangan cemas, keamanan kota ini adalah tanggung jawabku, tentu aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan In Kiong Chu. Tenang sajalah. Terima kasih, Huchong Peng. Chuan Lam, kedatanganku ini hanya memeritahu, bahwa sekarang aku yang memerintah kota ini karena keadaan darurat. Semua kekuasaan di tanganku. Tidak boleh ada pejabat lain yang mengeluarkan perintah. Perintah, kasehan, nanti penduduk jadi bingung. Bisa dipahami, Chuan Lam. Paham, paham. Kalau boleh tahu, apakah situasinya memang begitu gawat? Chong Peng tanya In Kong Beng. Cukup gawat. Di kota ini ternyata ada seorang pembunuh bersembunyi bertahun-tahun. Coba pikir, gawat tidak? Demi melindungi penduduk, terpaksa kulakukan tindakan ini. Oh, siapa pembunuh itu tanya In Kong Beng. Hukong Hwe tersenyum manis kepada Lam Sehai, sebaliknya wajah Lam Sehai tegang dan berkeringat dingin. Doa kepada para bodhisatwa dipanjatkan lebih hebat. Didengarnya Hukong Hwe berkata, nama pembunuh itu belum diketahui. Namun orangnya amat cerdik. Kalau dia pintar, mungkin juga aku takkan berhasil menangkapnya. In Kong Beng merasa heran. Para penanggung jawab keamanan biasanya kalau ada apa-apa selalu bicara agar semuanya tetap tenang atau situasi sepenuhnya terkendali dan lain-lain kalimat yang menenteramkan. Tapi Hukong Hwe ekok rasanya malah seperti menganjurkan si pembunuh agar pintar dan tidak tertangkap. Hanya Lam Sehai yang tahu bahwa isyarat itu ditujukan kepadanya. Maka dia pun menjawab secara terselubung pula, Yah, mana ada orang yang mau ditangkap Tsuon Hu, yang terkenal sebagai pendekar mulia yang membenci para penjahat, terutama penculik? Pembunuh itu tentu akan bertindak bijaksana, agar jangan sampai bentrok dengan Tsuon Hu. Hukong Hwe tersenyum, sedangkan In Kong Beng mengangguk-angguk, seperti tahu tapi sebenarnya bingung karena dialog yang agak aneh itu. Supaya ketololannya tidak nampak menyolok, In Kong Beng mengeluarkan usul pula, tapi kalau memang berbahaya, ya sebaiknya ditangkap saja, Chong Teng. Memang, kalau berbahaya ya ditangkap. Tapi untuk sementara ini rasanya tidak gawat, jadi aku biarkan dulu, sahut hukong Hwe kepada In Kong Beng. Lam Sehai lega. Doanya dalam hati, Wahai, para bodhisattva, terima kasih untuk pertolonganmu. Oh, para yang dimuliakan, yang maha bijaksana dan memahami penderitaan mahluk fana, kuil-kuil di kota ini rasanya masih cukup untuk menampung para umat. Aku akan memugarnya dan memperbarui catnya, dan rasanya tidak perlu membangun kuil-kuil yang baru. Sementara itu, hukong Hwe dengan suara puas, karena yakin bahwa Lam Sehai takkan berani melanggar pesannya, lalu berkata, Nah, aku mohon diri dulu. Harap pangeran dan Tuan Lam menjaga diri baik-baik. Nanti sore Tuan Lam juga aku undang ke rumahku, seperti biasa. Untuk membicarakan bagaimana kita sebagai pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab bisa meningkatkan pengabdian kita terhadap rakyat. Apakah Tuan Lam bisa? Aku akan datang, Tuan Hu. Meskipun Lam Sehai merasa bahwa dirinya semakin keras dicengkeram kebebasannya oleh hukong Hwe, tapi ia masih merasa bersyukur karena masih dihidupi. Untuk sementara, turuti dulu semua kemauan hukong Hwe. Kelak kalau ada kesempatan, barulah ia akan membinasakan hukong Hwe sebelum mulutnya sempat berkawak membuka rahasianya. Doanya dalam hati mulai menggunakan kata-kata yang semakin akrab, kiranya para bodhisatwa mengetahui ketulusan hatiku. Kuil-kuil yang ada itu masih bagus-bagus semuanya, belum perlu dipugar, capnya juga belum mengelupas. Mudah-mudahan lain kali saja bisa ku tunjukkan baktiku yang hina ini. Doanya buru-buru dihentikan ketika dari luar rumahnya terdengar suara ribut-ribut. Hukong Hwe yang baru melangkah sampai ke halaman itu pun menghentikan langkah, tertekun. Tangkap dia seru para serdadu. Siapapun tidak boleh keluar masuk gedung Tikan Taijin, tanpa diijankan Congpeng Taijin sendiri. Hentikan dia. Dan seruan seorang gadis yang marah. Minggir, serdadu-serdadu tolol. Jangan halangi aku membalas kematian ayahku. Itu suara In Hyang. Disusul suara ribut orang berkelahi, orang-orang mengaduh atau jatuh bergedebukan. Rupanya In Hyang dengan kekerasan sedang berusaha menembus rintangan para serdadu. Sementara In Kongpeng juga telah menghambur menyeberangi halaman menuju ke pintu gerbang, sambil bersuara, itu Ah Hyang, cucuku. Tau-tau di pintu gerbang telah muncul In Hyang yang diburu belasan prajurit. In Hyang berbalik, tinju dan kakinya bergerak, dua serdadu roboh terjungkal. Namun serdadu-serdadu lain yang patuh kepada pesan Seng Panglima terus merangsek ke arah In Hyang. In Kongpeng melompat ke hadapan para serdadu sambil membentak, tahan. Ini cucuku. Akulah pangeran In Kongpeng, bangsawan derajat ketiga yang menjadi sahabat Panglima kalian. Tapi para serdadu tidak menggubris. Kami hanya menjalankan perintah Kongpeng untuk menangkap siapapun yang menerobos penjagaan kami. Halaman 33-40 tidak ada. Mereka marah lalu menindak kita. Jangan begitu ketakutan, kakek. Kakek adalah bangsawan dan pendekar. Bandit-bandit itu tentu takkan berani bertindak terhadap kakek karena khawatir beritanya sampai ke Pak Hia. Kita harus membebaskan rakyat Longk'an dari penindasan mereka. Sudah ku katakan, jangan keras-keras, kau masih menuruti omonganku atau tidak kata In Kongpeng ketakutan. Memang benar mereka mungkin takkan membunuh kita, karena mereka khawatir kalau jadi buronan pemerintah pusat. Tapi ada hal lain yang harus kita perhitungkan. Apalagi yang harus diperhitungkan kalau sampai soal ini tersebar luas, tidak. Bisakah kau bayangkan betapa malunya kita menghadapi halayak ramai? Semua orang akan menganggap kita tertipu, salah menilai orang, tidak berani bertindak dan sebagainya. Pendeknya, kalau sampai perkawinanmu dengan Lem Kiong pengbatal, kita akan menjadi bahan tertawaan orang sejagat. In Hiang kaget sampai mukanya memucat sedetik. Apa? Aku harus tetap menikah dengan si hidung belang yang tidak becus apa-apa, becusnya cuma menghamburkan harta orang tuanya itu. Kalau kau mau mempertahankan nama keluarga kita, kau harus tetap menikah dengannya. Apa yang terjadi atas ayahmu sepuluh tahun yang lalu, harus dihapus. Sebagai cucuku, kau harus menuruti rencanaku ini. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan pengkhianatan yang pernah dialami oleh ayah. Aku tidak sudi menjadi menantu si pembunuh keji itu. Tidak. Tidak. In Hiang sudah bangkit dari kursi dan hendak berlari keluar, tetapi tangan-tangan kagetnya lebih cepat menangkap sepasang pundaknya, menekannya kembali ke tempat duduk. Suara kagetnya pun bernada perintah seperti biasanya. Dengarkan, Ah Yang. Tidakkah kau ingin berbakti kepada nama baik keluarga kita? Hi. Justru itulah aku harus membalaskan kematian ayah. Tidak. Cucuku. Pakai otakmu. Kau jangan menoleh ke masa lalu, tetapi ke masa depan keluarga kita. Apa untungnya kau bunuh lem sehai, padahal dia bisa menolong kita untuk, kakek, keuntungan membunuh lem sehai tidak sekedar untuk keluarga kita saja, tapi bagi kebebasan ribuan penduduk long keandari. Jerat judi dan candu. Diam dulu dan dengarkan, Ah Yang. Tidak usah berlagak jadi pahlawan pembela rakyat. Apakah kau tidak sadar berapa besar biaya hidup kita dipakai, biaya yang harus dikeluarkan agar kita punya penampilan yang pantas sebagai keluarga bangsawan terhormat? Ah Yang untuk menopang penampilan itu, tidakkah kau sadari bahwa kita sudah punya hutang banyak kepada pangeran Ong, pangeran Pek, dan pangeran Toh? Kalau mereka menagih dan kita tak bisa membayar, seluruh kekayaan kita akan disita, dan kita akan menjadi jembel semuanya. Kau ingin kita semua seperti itu? Saat ini, hanya perkawinanmu dengan Lem Kiong Peng yang bisa menyelamatkan keluarga kita dari kemiskinan dan kehinaan. Sejak ayahnya tewas, In Hiang berusaha untuk menghormati dan mengagumi kakeknya yang begitu mulia. Tapi saat In Kong Beng menyerocos panjang lebar itulah berangsur-angsur rasa hormat In Hiang lenyap digantikan kecewa yang menghebat. Air matanya mengalir. Jadi inikah tujuan kakeknya sejak dulu? Mendorong-dorongnya kauin dengan Lem Kiong Peng? Bukan kebahagiaan cucunya yang jadi pertimbangan utama, melainkan hendak memperalat cucunya sendiri untuk menggantol harta orang lain. Demi martabat keluarga, katanya. Tapi apakah tindakan kakeknya itu pun bermartabat? Tak tahan melihat air mati cucunya, In Kong Beng membuang muka dan berjalan hilir mudik di ruangan itu. Sementara itu, setelah rasa sesak dalam dadanya berkurang sebagian bersamaan dengan air matanya, In Hiang menggugat dengan suaranya yang gemetar. Kalau kakek tidak mau menghukum lem sehai, berarti kakek juga tidak menghargai martabat kakek sendiri. Sebagai ayah dari ayahku, kakek telah melanggar sumpah yang diucapkan di hadapan beberapa pendekar bahwa kakek akan menghukum pembunuh ayah. Kakek telah menjelat ludah sendiri. Dan sebagai ketua Kim Jok Bon yang selalu menepuk dada sebagai pembela keadilan, kakek telah bersikap tidak. Adil kalau membiarkan penduduk Long Kan tetap menderita di peras lem sehai, hanya agar kakek dapat membiayai rangkaian perjamuan mewah di Pak Hia. Dengan uang dari lem sehai, uang dari penduduk melarat, untuk menjamu berlimpah-limpah kepada orang-orang yang sehari-harinya saja sudah kekenyangan. Ah Hiang, dulu waktu ku ucapkan sumpah, aku belum tahu kalau pembunuh ayahmu ternyata bukan Leng San Suoke, tapi paman lamu itu. Sekarang mana bisa aku membunuh seorang tokoh terhormat? Bagaimana nanti dengan nama baikku? Dan soal rakyat Long Kan menjadi melarat oleh judi dan candu, aku tidak mau ikut-ikutan mengurus. Salah mereka sendiri. In Hiang cuma bungkam dan menangis. Sisa rasa hormat dan bangga kepada kakeknya yang tinggal sedikit, kini jadi semakin sedikit. Kiranya macam inilah pribadi kakeknya yang sebenarnya. Sedangkan In Kong Beng yang tidak peka dalam membaca gejolak jiwa cucunya, terus saja berkata, Namun soal sumpah membunuh Leng San Suoke itu, jangan khawatir, aku punya jalan untuk mempertahankan nama baikku agar aku tidak sampai dicap tidak memenuhi sumpah. Akanku bicarakan dengan Hu Chong Peng. Aku akan menutup rahasianya sebagai Liu Gin, sebaliknya dia harus menyediakan empat butir kepala yang kira-kira wajahnya mirip dengan wajah-wajah Leng San Suoke. Di penjara tentunya ada. Akan kukumpulkan saksi-saksi sumpahku dulu, kutunjukkan keempat butir kepala itu, nah, mereka akan mengira bahwa aku sudah menggenapi sumpahku dan selamatlah martabat keluarga kita. In Hiang memprotes, itu tidak adil. Berarti akan ada orang-orang tak bersalah yang harus mati menggantikan Leng Sahai yang sebenarnya bersalah. Kakek menjadi pengecut. Tidak berani melawan Leng Sahai, sebaliknya malah mengorbankan orang lain. Kakek berusaha membentuk nama baik yang palsu. Yang lebih kakek utamakan dari keadilan dan kemanusiaan. Wajah Ing Kong Beng jadi merah padam, tak menduga cucunya yang biasanya jinak itu sekarang berani mengeluarkan kata-kata setajam itu. Ah Hiang, umurku berkali lipat dari umurmu. Aku sudah mendapat banyak pengalaman yang membuatku lebih tepat menentukan pilihan, mana yang mesti dipertahankan, mana yang mesti dikorbankan. Tujuanku adalah menyelamatkan martabat keluarga In. Nama baik, kehormatan, martabat, harga diri, apalagi? Apalagi kakek? Siapa lagi yang kelak harus dijadikan korban untuk kebanggaan kosong itu? Ing Kong Beng buram wajahnya. Tidak menjawab, namun nampaknya berkukuh erat dengan pendiriannya. In Hiang merasa semangatnya pada melihat sikap kakeknya. Kebanggaannya selama ini pecah berkeping-keping seperti kapal terhantam gelombang. Dan ia terlempar dari kapal, terombang ambin di laut kebimbangan tanpa tahu kemana arah hidupnya lagi. Tiba-tiba ingatannya melayang kepada Yos Yau Hau, anak seorang dari Leng San Suoke, yang sebelum ini dituduh sebagai pembunuh ayahnya. Tiba-tiba pula timbul kerinduan, alangkah damai hidup di dekat anak muda yang periang dan jujur itu. Bebas dari macam-macam belenggu yang disebut martabat, kebanggaan, nama baik. Kerinduan In Hiang melonjak hebat tapi masih ditahan oleh akal sehatnya. Ia sadar, selama kakeknya masih ada di ruangan itu, ia takkan bisa pergi. Maka ia lalu meletakkan diri di ranjang dan pura-pura mengeluh, kepalaku pusing. In Kong Beng merasa agak lega. Ia melangkah ke tepi ranjang, menyelimuti tubuh cucunya, dan berkata dengan lembut, Bagus. Banyaklah beristirahat supaya pikiranmu tenang kembali. Setelah bangun tidur nanti, aku yakin pikiranmu akan jernih kembali, dan tentu. Kau akan menuruti kehendak kakek. Sejak kecil kau adalah anak yang manis dan penurut. In Hiang menahan rasa muaknya dan pura-pura memejamkan matanya. Didengarnya langkah kakeknya meninggalkan ruangan itu. Lalu dibukanya matanya untuk menyakinkan. Kemudian ia bangun dan melompat keluar lewat jendela, melintasi halaman belakang yang sepi, tempat menjemur kayu bakar, lalu melompat ke atas dinding. Tapi ia tertegun. Lorong di belakang rumah itu terjaga oleh serdadu-serdadunya hukong HWE yang belum ditarik. Begitu banyak jumlah serdadu, sehingga tak mungkin melewatinya secara kekerasan. Lorong itu sama dengan buntu. Namun In Hiang melompat langsung dari dinding berpijaknya, langsung ke dinding di sebelah lorong, seperti melompati parit saja. Ia tiba di sebuah halaman belakang rumah lain, ada beberapa perempuan yang sedang mencelup kain. Mereka hampir menjerit kaget melihat kedatangan In Hiang dengan kera, tidak wajar itu, namun mereka batal menjerit ketika mengenali In Hiang sebagai calon menantu Seng Tikaan Taijin. In Hiang tersenyum dan berkata, Maaf kalau mengejutkan kalian. Aku hanya numpang lewat. Begitulah, karena tak mungkin melewati jalan-jalan yang terjaga, In Hiang mengambil jalan dari rumah ke rumah, dari halaman ke halaman, sampai akhirnya tiba di pinggiran kota dan langsung menuju ke hutan di dekat bukit kehangnia. Semangat In Hiang tiba-tiba bangkit, seperti seekor burung lepas dari sangkar. SF. Di pinggir hutan yang sepi, Yosyaung Ha'o perlahan menggerakkan tangan dan kakinya, dan merasa tubuhnya sudah pulih. Gerakannya dipercepat dan diperkuat. Lalu mulailah ia melakukan latihan seperti dulu sebelum berpisah dengan ayahnya. Memukul dan menendang batang-batang pohon. Berguling, melompat berayun di pepohonan, sampai peluhnya membanjiri seluruh permukaan. Kulitnya. Ia merasa makin segar, makin bersemangat. Long Kuan adalah medan perangku, Yosyaung Ha'o memacu semangatnya. Dan aku tidak mau berada di medan perang dalam keadaan loyo. Pengah ia berlatih dengan giat, tiba-tiba dilihatnya In Hiang dari kejauhan. Tengah menyeberangi dataran rumput dan menuju ke arahnya. Yosyaung Ha'o menghentikan gerakannya dan berdiri menunggu. Ia merasa agak di luar kebiasaan In Hiang muncul di siang hari bolong macam itu, sebab bukankah siang hari adalah jatah waktu menjadi anak manis? Kenapa berkeliaran sampai ke pinggir hutan itu? Apakah tidak khawatir diketahui kakeknya, saudara-saudara seperguruannya dan lem seharai? In Koh Nio, Sapa Yosyaung Ha'o setelah In Hiang dekat. Yang terjadi kemudian memang amat di luar dugaan, jauh lebih tak terduga seandainya Yosyaung Ha'o kepergok sepuluh ekor macan sekaligus. In Hiang berlari mendekat sambil, menangis, dan seperti terbang cepatnya Tau-Tau telah menyusup ke dalam pelukan Yosyaung Ha'o, memeluk pinggang Yosyaung Ha'o kuat-kuat dan meletakkan kepalanya ke pundak Yosyaung Ha'o, tangisnya makin keras. Yosyaung Ha'o tidak tahu bagaimana mestinya menghadapi jurus itu. Tubuhnya seolah lumpuh, tak kuasa menolak. Ya bagaimana mungkin seorang lelaki normal mampu menolak rambut harum memabukan di bawah hidungnya, wajah cantik berair matu yang membasahi pundak, dan tubuh padat tapi lembut yang merapat rat ke tubuhnya? En? In Koh Nio, Ah, ada apa, ini? Jawabannya adalah tangis yang makin keras dan pelukan yang makin erat. Tangan Yosyaung Ha'o hampir saja balas memeluk, tapi batal, masih merasa rendah diri. Sadar dirinya yang digolongkan golongan sesat itu, sedang In Hiang adalah cucu ketua Kim Jiok Bun yang kabarnya pembela kebenaran nomor satu. In Koh Nio, ada apa kali ini suara Yosyaung Ha'o lebih tenang, meskipun agak gemetar? Yo Heng, mari kita tinggalkan tempat membosankan ini sejauh-jauhnya. Kau mau pergi membegal, merampok atau mencuri dimanapun, aku ikut. Aku pun mau belajar merampok atau membegal sekali kata In Hiang di sela-sela tangisnya. Yosyaung Ha'o jadi tersinggung mendengarnya. Tiba-tiba ia mendorong tubuh In Hiang kuat-kuat, sehingga pelukan itu terlepas. Suaranya dingin, kau salah alamat, In Koh Nio. Memang ayahku adalah seorang penjahat, tapi aku tidak mengikuti kera hidupnya. Pergilah, In Koh Nio. Lalu Yosyaung Ha'o melangkah menjauh dengan wajah muram. Dalam hatinya ia memprotes pandangan umum yang menilai seorang berdasar keturunannya. Seolah kalau keturunan orang baik pasti selalu baik pula, kalau keturunan garong juga pasti jadi garong. In Hiang sadar bahwa kata-katanya telah melukai hati Yosyaung Ha'o. Ia agak menyesal. Beberapa saat ia berdiri termangu sambil menggigit bibirnya. Namun ketika bayangan Yosyaung Ha'o sudah menghilang ke dalam hutan, perlahan dia melangkah menyusulnya. Sejenak langkahnya memang ragu-ragu, tertahan-tahan oleh apa yang disebut martabat menurut ajaran kakeknya. Namun ia maju terus biarpun sebentar-sebentar berhenti, pikirnya, minta maaf karena telah melukai hati orang lain, apakah juga menjatuhkan martabat? Seandainya kakeknya yang ditanya, tentu kakeknya dengan gagah akan menjawab, jangan minta maaf lebih dulu. Harus kita tunjukkan bahwa kita benar tetapi toh kemarin kakeknya membungkuk-bungkuk minta maaf kepada Lem Sekai dan Hukong Hwe. Langkah ini yang bukan main ragu-ragu, sebaliknya malah makin mantap. Ia sudah menemukan nilai-nilai hidupnya sendiri. Si burung dalam sangkar sudah mulai mematahkan jeruji-jeruji sangkarnya, siap mengarungi angkasa dengan sayapnya sendiri. Mungkin tertatih, tapi takkan pernah sudi lagi balik ke sangkarnya. Agak di dalam hutan, dilihatnya Yosyaung Ha'o duduk di rerumputan, termenung sambil memeluk lutut. Ia tidak menoleh biarpun mendengar langkah-langkah ini yang mendekat, bahkan bola matanya tak berfergeser seujung rambut pun. Saudara Yosyaung, aku minta maaf. Oh, jangan, jangan minta maaf kepadaku, In Koh Nio, suara Yosyaung Ha'o ub bernada pahit sekali. Koh Nio adalah putri bangsawan yang amat dimuliakan, mana pantas minta maaf kepada seorang gelandangan buronan macam aku. Minta maaf itu hanya dilakukan oleh pihak yang bersalah, padahal kaum bangsawan seperti keluarga In itu kapan kah pernah bersalah? Kalian boleh memburu, membunuh, menghina, menginjak orang-orang yang segolongan denganku, tetapi kalian tidak akan pernah bersalah. Kalian selalu benar. Semua dalih pembenar ada di pihak kalian, pandangan. Agak di dalam hutan, dilihatnya Yosyaung Ha'o ududuk di rumputan, termenung sambil memeluk lutut. Umum sebagian besar masyarakat juga di pihak kalian. Ini yang tertunduk. Lama keduanya membungkam, angin dan rumput pun cuma berani berbisik tunggal nada. Yo Heng, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud menghinamu, tapi tadi hanya meluapkan rasa kecewaku terhadap tokoh-tokoh yang selama ini menepuk dada sebagai kalangan terhormat. Aku sangat kecewa kepada mereka. Kaum yang mereka kutuk sebagai golongan hitam, agaknya lebih mempunyai kebaikan, lebih kesatia, lebih terbuka gerak-gerik dan sepak terjangnya. Dibanding mereka yang memeras penduduk dengan judi dan candu untuk keuntungan pribadi, atau yang mengaku pendekar tapi tidak berani menindaksi penjahat karena takut kehilangan sandaran keuangannya. Perubahan sikapmu mengejutkan aku, Koh Niu. Yo Heng, tiba-tiba aku merasa lebih aman di tengah-tengah orang seperti kau atau malu. Sem yang kasar itu dibanding di tengah-tengah gedung megah yang dipenuhi orang-orang macam Lem Sehaidan. In Hiang berhenti. Bagaimanapun juga, masih belum tega menyebut kakeknya terang-terangan. Oh, begitu? Sudah beberapa hari aku diam di hutan ini, sehingga tidak tahu apa saja yang sudah terjadi di Longkoan. Maukah Koh Nimar menceritakannya kepadaku? In Hiang mulai bercerita, dan rasa simpati dan ibah Yo Siung Ha'o mulai tumbuh. Aneh juga, seorang buronan melarat mengasihani seorang gadis bangsawan yang berlimpahan harta. Tapi Yo Siung Ha'o benar-benar merasa kasihan. SF. Kasihan gadis itu, desis makong sambil teleng-geleng kepala. Si berangasan ini kalau bilang kasihan ya benar-benar kasihan dalam hati. Ya, batinnya terpukul berat ketika mengetahui kenyataan yang sebenarnya, yang selama ini ditutup-tutupi, sahut BHA Puan. Liong yang duduk dekat tumpukan gulungan tikar di pojok ruangan. Itulah sebabnya aku menotoknya. Agar dia tidak sampai melakukan tindakan gegabah. Aku agak lengah tadi. Ketika aku ke belakang untuk menghangatkan makanan, ternyata ia berhasil membebaskan diri dari sisa pengaruh tautokan, dan kabur. Kalau ia kembali ke gedung kediaman lem sahai dengan membawa kemarahannya, nyawanya dalam bahaya. BHA Puan Liong menarik napas, memang, tapi apa yang bisa kita perbuat untuk menolongnya? Setiap jengkal sudut kota ada di dalam cengkeraman hukum HWE. Apakah kau tidak bisa menggunakan pengaruhmu sebagai perwira dari pahya? Belum saatnya. Tugasku yang harus dirahasiakan belum memungkinkan aku muncul terang-terangan. Sedangkan seluruh prajurit di Long Kuan, saat ini hanya tunduk kepada perintah hukum HWE. Apa boleh buat? Nasib gadis itu terpaksa harus kita serahkan saja. Kepada takdir. Aku pun sedang bersiap memasuki tahap berikutnya dari rencanaku. Tahap berikut yang bagaimana? Mulutmu gampang bocor, jadi takkan ku beritahu kau. Tetapi kalau tiba saat pelaksanaannya, kau bisa membantuku agar berbuat sedikit jasa kepada pemerintah pusat. Dan ku jamin kau bisa mendapatkan pengurangan hukuman. Sedang si bocah Yosyao Hao itu nampaknya lebih bisa diajak kerjasama daripada kau. Uh, Makong menggerutu sambil garuk-garuk kepala. Ketika hari mulai gelap, BH Epoan Leong bersiap-siap untuk keluar kota mencari Yosyao Hao. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Makong, kau jangan keluar rumah, kali ini aku tidak perlu menotokmu. Kalau sampai kau keluar rumah dan hukum HWM melihatmu, pasti tidak akan membunuhmu demi seperempat lembar peta yang ada padamu. Seperti dia juga tega membunuh Hyo Tiat dan Lu Kim. Hem, ingin rasanya ku bacok tubuh Liu Gin menjadi beberapa potong, sungguh dia manusia busuk yang... Apakah aku perlu menotokmu seperti kemarin malam? Oh, tidak, tidak. Jangan. Aku berjanji akan lebih sabar, bahkan lebih sabar dari seorang Hwesyo Bangkotan. Aku bersumpah. BH Epoan Leong menahan senyumnya. Aku sebenarnya kurang yakin akan sumpahmu, tapi baiklah, aku tidak akan menotokmu. Asal kau ingat pesanku. Ya, ya. Sana, pergilah dengan tenang. BH Epoan Leong pun kemudian menyelingap keluar rumah. Dalam beberapa hari itu memang hidupnya mirip kalau tidur siang hari, dan keluyuran di malam hari. Sedangkan Makong yang ditinggalkan itu bertekad untuk mematuhi pesan-pesan BH Epoan Leong. Biarpun agak jemuh, ia akan menganyam tikar saja. Tapi tanpa disadari oleh BH Epoan Leong dan Makong, di ujung lorong itu ternyata ada dua orang yang mengawasi rumah itu secara diam-diam, mengintai dari kegelapan. Mereka lah Hukong Hwe dan Dehwi, si perwira yang sebenarnya bekas anak buah Leng San Suoke juga. Tidak salahkah pengintayanmu desis Hukong Hwe? Pengamatanku bukan pengamatan sekilas, Jiko, kakak kedua, aku yakin. Biarpun sudah sepuluh tahun tak kulihat Samko, kakak ketiga, tapi masih kukenali dia. Aku yakin tidak salah lihat. Rumah itu didiami bersama seorang lelaki gemuk yang tadi nampak meninggalkan rumah itu. Mereka menyamar sebagai penjual tikar. Baiklah, aku akan menjumpainya, tapi sendiri saja. Kau siapkan saja orang-orang kita di sekitar lorong ini dan jangan lengah. Baik, Jiko. Hukong Hwe kemudian meninggalkan tempat sembunyinya, dengan langkah terang-terangan sambil menjinjing tombaknya, dia mendekati rumah penjual tikar itu, lalu mengetuk pintunya keras-keras. Mekong mengira BHA Poan Leong datang kembali, atau tetangga yang ada keperluan, maka tanpa curiga dia pun membuka pintu. Namun begitu melihat siapa yang berdiri di muka pintu, ia terperanjat. Secepat kilat ia melompat mundur menjauhi pintu, melompati meja di tengah ruangan, dan sedetik kemudian sudah digenggamnya tongkat baja bergerigi yang disandarkan ditumpukan gulungan tikar. Bangsat, kau kiranya gramnya marah. Cahaya lilin di atas meja bergoyang oleh angin malam yang bertiup dari luar. Terima kasih telah menonton!